Yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahasanya puak amal kebaikan manusia diripat-gandakan sampai 10 kali lipat, betul? Kalian berbuat baik, Allah akan membelas dengan 10 kebaikan, 10 kebaikan minimal Dan ini khususnya hadhiul ummah, ini keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan, keistimewaan Salah satu keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat yang sebelumnya Pahala, ibadah satu kali, diripat-gandakan sampai 10 kali Berarti umat yang terdahulu tidak ada, tidak ada Umatnya Nabi Musa, imatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Adam Semuanya yang berbuat baik dibalas, berbuat satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan atau dengan satu pahala Kalau berbuat dosa dibalas dengan satu dosa Berbuat maksiat satu dosa, satu maksiat satu dosa Kalau umat Nabi Muhammad berbuat dosa diwi catat satu dosa Satu maksiat satu dosa Tapi satu kebaikan dilipat-gandakan sampai 10 pahala Enak? Bahkan bisa lebih dari 10 kali lipat Bahasa bisa sampai 700 kali lipat 700, bukan 10 lagi Bisa sampai 700 kali lipat Bahkan bisa lebih Itu umat siapa? Umatnya Nabi Muhammad Muhammad SAW, makanya umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek Tapi pahalanya dilipatkan Gandakan oleh Allah SWT InsyaAllah pahalanya melebihi pahala umat-umat yang sebelumnya Padahal umat-umat yang sebelumnya hidupnya 500 tahun, 600 tahun, 300 tahun Umat Nabi Muhammad 60 tahun, 50 tahun, bahkan 20 tahun bacaknya meninggal sudah Kenapa kok pahalanya lebih banyak umat Nabi Muhammad? Karena pahala umat Nabi Muhammad dilipatkan Dakan oleh Allah Oleh karena itu yang paling banyak masuk surga nanti Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad Dua per tiga penghuni surga umat Nabi Muhammad SAW Beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW